Halo guys berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membagikan tutorial gimana cara buat RDP lagi ya teman-teman kali ini saya akan membuat RDP dari Microsoft Azure ya teman-teman langsung buka aja kita buka browsernya kita pakai QB browser ya teman-teman setelah itu kita masukkan link tersebut saya udah ditaruh ya di deskripsi ya tinggal copy aja ya Oke tinggal face kita masuk buat kalian yang belum ya aku nih silahkan daftarkan dulu ya teman-teman datangnya mudah kok di sini kita pakai mode desktop ya teman-teman kita aktifkan mode desktopnya Oke kita harus verifikasi nomor HP dulu ya temen-temen saya skip disini ya biar nggak lama soalnya kadang-kadang nama datang ininya SMS-nya oke Oke, verifikasi sudah selesai Oke, teman-teman, kita langsung tinjau izin Kita langsung terima Kita tunggu beberapa saat ya, teman-teman Oke, teman-teman, kita dapat 2 jam Ya, teman-teman, kita dapat 2 jam TV-nya, teman-teman, kita langsung tulis aja Di sini scriptnya, teman-teman Saya taruh script sama linknya di deskripsi ya Teman-teman ya, maaf akan pelipotan Kita tunggu ya Masih belum, oh ya, sekarang kita masukkan scriptnya ya, teman-teman Terus kita enter Kita pilih servernya, terserah kalian Mau Asia, US, Eropa, Japan, Australia Saya pakai WS aja ya, teman-teman ya Saya akan memakai Yang mana ya, bersalah kalian aja Saya pakai yang Windows server 2022 ya Kita pilih RAM-nya, disini ada yang 8GB, 7GB Saya pilih nomor 2 ya, teman-teman Oke, kita tunggu Ini senang memproses ya, teman-teman Disini prosesnya akan memakan waktu lumayan lama ya Sekitar 2 menitan Jadi, mohon bersabar I'll make you look like I'm losing Won't bother hiding my bruising And when they finally speak you're wounded Let it you chance to be ruthless Let it you chance to be ruthless Oke, kita tunggu Jangan beberapa saat lagi ya Masih running ya Running-nya lumayan lama Oke, udah selesai ya, teman-teman Oke, kita tunggu Nah Nah, ini ya Sudah jadi ya, teman-teman Nah, ini IP ya Sama password, sama username ya, teman-teman ya Itu IP sama username, sama password ya Teman-teman tinggal copy aja ke RD clientnya, ini kita muka langsung ya Oke, kita tambah Kita masukkan IP-nya yang tadi Nah, kita masukkan ya Kita masukkan IP-nya, teman-teman Oke, kita langsung klik Kita buka Kita masuk ke RDP-nya, teman-teman Ini password yang tadi ya, teman-teman yang ada di browser tadi ya Oke Nah, teman-teman Kita udah masuk ya ke RDP-nya tuh Oke, teman-teman Kita langsung Close Close Oke, teman-teman udah jadi RDP-nya ya Kita tinggal pakai aja Terserah kalian mau dipakai kerja jam tayang, oke Maining juga boleh Terserah kalian ya Lumayan wajam Kalau misalnya Kejar dolar kurang rekomendasi ya, teman-teman Dikarenakan Ini gak bisa pakai proxy ya, teman-teman Jadi, buat kerja jam tayang Sama Maining cukup oke lah Oke, sekian dulu ya, teman-teman Video dari saya Jangan lupa subscribe ya, teman-teman Biar saya Bisa semangat terus ya Bikin konten-konten tentang Youtube ya, teman-teman ya Oke, teman-teman Sekian dulu video dari saya Yo, bye-bye Sampai jumpa